Sudah bersama saya dari Nusa Dua, Bali, Julius Purwadi Hermawan, Pakar Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Mas Pur, halo, kita ketemu di Bali. Senang sekali. Saya juga senang, Mas. Ini kayak ngobrol-ngobrol waktu kuliah gitu ya, Mas. Ini karena HI banget gitu. Terutama kalau tadi kita udah denger sama-sama pidato presiden. Pidatonya, saya entah siapapun yang membuat itu, tapi luar biasa begitu maknanya. Dari awal, dia sudah membuka kalau ayo kita kolaborasi, kalau enggak tahun depan akan lebih suram. Lalu di tengah langsung dibuka dengan bahasa Inggris gitu soal perangnya. Kalau menurut Mas Pur, ada simbol apa sih dari presiden atau pidato presiden tadi? Ya, pas kali. Saya surprise juga loh tadi. Jadi pertama dibuka dengan bahasa Indonesia gitu ya, beberapa paragraf lah. Lalu tiba-tiba dalam bahasa Inggris gitu ya, misjidnya gitu. Dan aku pikir ada interpreter yang suaranya mirip dengan presiden Jokowi gitu. Oh, oke. Oh, wow. Tapi masih sulit kan gitu ya. Sama apa, miripnya dengan suara presiden Jokowi gitu. Dan ternyata bukan interpreter gitu. Pak presiden Jokowi sendiri tadi kan gitu. So, ada pesan yang saya kira mau disampaikan gitu ya oleh Pak Jokowi gitu ya. Dengan langsung bicara dalam bahasa Inggris dan intonasinya sangat kenceng ya gitu. Dan poinnya dia nyebut, akhiri perang dong gitu ya. Akhiri perang sekarang. Karena dampaknya sudah luar biasa. Dampaknya sudah luar biasa. Dan Pak Jokowi sebenarnya mungkin juga, juga apa namanya, seperti ekspresi orang sudah gregeteng gitu. Selama ini gitu ya, selama ini, terutama sejak Februari, negosiasi di working groups, di pertemuan menteri gitu. Kan selalu berat gitu ya, selalu berat kalau bicara tentang perang Rusia dan Ukraina gitu. Dan bahkan di bulan September kemarin gitu, sangat mengganggu gitu ya para menteri untuk bersepakat. Nah, Presiden tidak mau ngambil resiko pada hari ini gitu. Komitmen dong, kapan perang mau diakhiri gitu. Dan mari kita bersepakat di Nusa 2 ini gitu. Jadi, mesinnya sangat jelas. Dan itu mau disampaikan dalam bahasa Inggris dengan hati nuraninya. Karena ini kan sebenarnya pertaruhan gitu ya Mas. Saya bisa bilang ini kok apes banget gitu. Indonesia, eh lagi dapat presidensi G20, padahal 20 tahun sekali, lah kok ada perang gitu Rusia-Ukraina. Tapi Mas Pur, emang bisa gitu? Ini ada Rusia, ada Ukraina. Yang datang bahkan bukan presidennya, Rusia aja yang datang meneluknya. Memang bisa di G20 ini ada kesepakatan damai antara keduanya? Ya, saya harus sampaikan bahwa ada keinginan itu ya. Kita para kademisi gitu, para pakar waktu itu, wah inilah di Nusa 2 ini nanti para pemimpin akan mulai gitu bicara dengan hati gitu ya. Tapi sepertinya kita tidak bisa berekspektasi gitu bahwa G20 akan melakukan itu. Ya, tapi kita harus paham betul gitu. Kalau ini tidak diselesaikan, perang ini tidak diakhiri tahun depan dan bahkan mungkin tahun depannya lagi. Dampaknya akan kerasa. Tapi, nah ini kalau lihat dari susunan negara-negara G20, yang udah jelas-jelas bilang harus ada sanksi untuk Eropa. Itu kan ada US, UK, Kanada gitu Mas. Kalau Indonesia ya, seperti biasa lah, kita kan yang merangkul, netral gitu. Gimana bisa mengetemukan gitu dari keinginan-keinginan negara tersebut? Belum lagi ada Uni Eropa gitu, yang sebenarnya mereka sekarang berdarah-darah banget gitu karena perang Rusia-Ukraina ini. Ya, banyak orang bilang ini berkatnya Indonesia justru gitu. Atau berkatnya anggota G20 yang lain gitu. China misalnya beruntung gitu ya. Merasa apa? Harusnya kan, sorry India ya. Harusnya kan tahun ini India gitu. Dan India merasa beruntung, ini Indonesia sekarang ngambil alih gitu. Bayangin kalau India gitu, yang harus melakukannya gitu. Dia dekat dengan Rusia. Dia ada di dalam padah yang namanya Briggs. Ya, mungkin akan kebaca kecondongannya gitu ya. Oke. Seperti apa gitu. Nah, Indonesia punya keuntungan gitu ya. Dia dekat Indonesia bisa dekat dengan Amerika, dengan Eropa gitu ya. Termasuk dengan China, dan dengan Rusia. Dan kita mencoba membangun strategi balancing ya gitu ya. Seimbang hubungannya gitu ya. Dan saya yakin selama ini efektif gitu ya. Pertama, bukti efektif ya. G20 tetap 20. Sekalipun ingat, ketika perang terjadi, Amerika, Australia, negara-negara Eropa sudah menuntut keluarkan Rusia dari G20. Dan di Indonesia smart, sangat cerdas gitu. Jangan sampai G20 jadi G19. Dan itu akan dicatat dalam sejarah. Sebagai kegagalan G20 gitu. Dan menurut aku di aspek ini Indonesia bagus. Oke. Sekarang, kita berharap ini nanti akan ada gitu. Soal perang ini gitu. Tapi, kalau ngomongin kesuksesan G20, kita berarti bicara soal komunikainya nih. Nanti kesepakatannya apa nih konsensus yang didapat dari pertemuan para pemimpin negara ini? Yang pertama dibahas adalah soal ekonomi global, ketahanan pangan, dan energi. Bisa nggak kira-kira mas? Sekarang kan tahun lalu aja nggak berhasil gitu di Itali. Bisa nggak nih tahun ini? Iya, ini KTT ke-17 ya. Setelah, sejak tahun 2008 ya. Dan selama ini sebetulnya deklarasi dikeluarkan di setiap KTT ya. Nah, kita kan malu gitu. Kesannya kan malu ya gitu ya. Kalau di Bali ini, tidak terjadi. Deklarasi atau komunikilah. Komunikai itu kan sifatnya konsensus ya. Kesepakatan semua anggota G20. Itu menunjukkan bahwa G20, pemimpin G20 bisa lho gitu ya. Berkompromi. Nah, sekarang bisa nggak pertanyaannya? Jadi komunikai itu menunjukkan itu. Bisa nggak? Nah, pas kalis, yang terjadi hari ini, yang akan dihasilkan hari ini, itu tergantung apa yang sudah dinegosiasikan atau sudah dinegosiasikan sebelumnya. Jangan lupa lho, working groups, itu sudah ada meeting bulan Januari, Februari, lalu Maret, rata-rata sudah ada tiga kali pertemuan. Atau empat kali pertemuan. Serpa juga sama gitu ya. Lalu kemudian di September kemarin pertemuan menteri-menteri ya, pas kalis ya. Sudah ada negosiasinya, sudah ada kesepakatannya gitu. Nah, kemarin pas hari, Serpa sudah ada meeting gitu ya. Paragraf-paragraf dikomunike yang belum disepakati, dibahas gitu ya. Secara detail gitu ya. Dengan semangat untuk berkompromi itu menjadi bagian penting. Nah, saya kok melihat ya gitu ya. Saya kok melihat, kalau saya ditanya berapa persen kira-kira saya optimis komunike ada gitu ya. Nggak kok bilang 80 persen lho. Oh, gede mas. 80-89 persen. Tapi mungkin tidak 100 persen, karena semua bisa terjadi unexpected. Perspektif. Iya, iya, iya. Turbulent gitu ya. Di KTT ini nanti, bisa aja terjadi itu gitu. So, let's hope for the best. Bahwa akan ada komunike di Nusa Dua Bali ini. Tapi komunike di sektor atau di pembahasan yang mana yang kemungkinan akan ada? Semua kan akan staff ya. Dan itu hanya nanti ada satu komunike aja. Di dalam kira bulan ada satu komunike aja. Yang isinya, pasti gini prinsipnya. Pengakuan bahwa saat ini sedang terjadi perang. Ya, satu itu pasti dituntut oleh negara-negara Amerika Serikat, Yudi Eropa, dan teman-temannya gitu ya. Itu akan ada itu. Nah, sekarang gimana pintarnya Indonesia dan negara-negara merumuskan satu paragraf tentang itu. Ya, lalu kemudian challenge yang lain kan ada inflasi, ada food crisis, ada energy crisis gitu ya. Nah, itu saya kira harus ada di komunike. Nah, setelah kita mengakui ada challenge, gimana komitmen pemimpin untuk mengatasi challenge itu? Nah, mulailah diurut dari prioritas Indonesia gitu ya. Misalnya, ensuring food security. Gimana memastikan bahwa pangan tersedia? Bukannya tersedia, cukup. Bergisi juga gitu. Dan affordable gitu ya. Bisa dijangkau oleh rakyat. Itu harus ada di komunike. Saya kira harusnya sepakat dong. Lalu kemudian di energi. Ada di situ. Digitalization. Jangan lupa kesehatan gitu ya. Itu akan menjadi bagian yang sangat penting. Itu gitu. Yang menurut aku gitu harusnya bisa. Tapi sebenarnya nantinya konsensus yang akan tercatat itu dampaknya atau implementasinya buat negara kita mas gitu. Mungkin orang-orang mikir ini apa sih ini G20 gitu. Efeknya buat kita ini apa sih? Itu gimana mas? Ini penariknya G20 di bawah di Indonesia, di Bali gitu ya. Dan terus saja di Indonesia, saya akan nyebut gitu. Yang selamanya kita terpikir G20 itu kan jauh gitu ya. Sesuatu yang besar, sesuatu yang gitu. Mungkin gak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat. Tapi sekarang orang ngerasain lah gitu. Kenapa Petromak, eh salah tadi ya Petromak. Petromak jadi Rp15.500. Kenapa Pertolai jadi Rp10.000 gitu ya. Dan itu kan karena perang gitu ya. Energi krisis yang sudah terjadi di sana. Tapi sekarang ada dampaknya di sini. Nah gimana Indonesia begini kebijakan itu. Lalu yang lain terkait inflasi nih. Eropa sudah rata-rata justru setengah persen ya. Amerika Serikat segitu dan lebih tinggi lagi. Kita sudah siap-siap juga nih Mas Fadan nih. Sekarang beruntung aja pertumbuhan masih 5 persen ya. Lalu inflasi kelihatannya masih bisa dikontrol. Nah kebijakan aja seperti apa? Negara-negara Eropa pakai interest rate ya. Sehubungan dinaikkan gitu. Dan itu dampaknya juga bisa buruk buat kita. Amerika melakukan hal yang sama. Rupiah goncang. Sebetulnya gitu ya. Sebetulnya. Apa yang terjadi di G20. Apa yang dibicarakan di G20. Tambahnya kerasa banget loh gitu. Sampai urusan rupiah itu benar-benar dipengali juga nanti oleh. Kita bersepakat gak? Bikin kebijakan ekonomi terkait dengan interest rate misalnya gitu ya. Itu nanti harus ada. Harus ada di komunikasi. Nah oke. Kembali bergabung di Breaking News. Kami masih bersiaran langsung dari Nusa 2 Bali. Dari Media Center tempat penyelenggaraan KTT G20. Di bawah presidensi Indonesia. Saya masih bergabung bersama dengan Julius Purwadi Hermawan. Pakar Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan dari Nusa 2 Bali. Mas Pur tadi udah banyak ngobrol. Tapi kita ngobrol lagi. Mungkin yang. Ini banyak sekali tantangannya nih Indonesia. Selama satu tahun ini. Tapi menurut Mas Pur. Berhasil gak sih presidensi Indonesia tahun ini? Ya saya jawabannya. Indikator berhasilnya apa? Tapi saya akan menaruh begini ya. Pertama G20 tetap 20. Itu menurut saya itu keberhasilan ini. Harus diapresiasi. Bahwa kita berhasil mempertahankan G20. Yang kedua jiwa G20-nya. Juga kita masih dipertahankan. G20 kan premier economic forum. Untuk kerjasama ekonomi global. Dan Indonesia berhasil. Jadi sekalipun ada tantangan geopolitik. Yang kita tidak perkirakan. Nyatanya gitu. Di walking groups. Di pertemuan lingkat menteri. Masih fokus. Karena kita resisi masih dibahas di situ. Bahkan jauh lebih penting sekarang. Dengan adanya krisis energi di Eropa. Lalu perdampak seluruh dunia. Saya kira cukup berhasil. Lalu benar disetilisasi. Semakin ramai dan semakin penting. Dan kita masih fokus ke situ. Lalu kemudian tentang kesehatan. Terus aja itu adalah commendable ya. Sangat harus diapresiasi. Menggalang dana gitu ya. Sukarela dari anggota G20. Sekecil apapun. Itu menunjukkan komitmen. Bahwa ada pandemi. Kedepan kita harus siap dengan kesiagaan untuk mengatasi pandemi. Tersepakat dong gitu. Dan termasuk yang dolar itu sulit gitu ya. Untuk keluar kan biasa. Dan nyatanya real. Dan nyatanya konkret. Jadi kalau saya melihat di situ. Kita berhasil loh gitu. Ya spek itu gitu. Dan misalnya banyak lagi. Nanti mungkin hari ini atau besok. Akan diumumkan tuh. Deliverable-nya. Hasil-hasilnya apa saja. Dan kita akan lihat. Listnya mungkin cukup panjang. Mulai dari Bali Compact. Yang isinya termasuk roadmap untuk energy transition. Itu penting banget loh. Sebelumnya energy sudah dibahas loh ya. Dari tahun 2015 gitu ya. Tapi gak ada yang namanya roadmap. Dan roadmap di dalam negosiasi internasional. Itu paket paling penting. Salah satu yang paling penting. Karena berikutnya. Presidensi berikutnya akan menindaklanjuti gitu ya. Oke setelah roadmap ada. Lalu aksinya apa nih. Lalu negara-negara harus ngapain nih gitu ya. Yang harus dilakukan. Yang sesuai dengan roadmapnya gitu. Seperti itu. Itu satu harus diapresiasi untuk energy transition. Lalu digitalisasi juga ada Bali dokumen. Yang sangat penting juga gitu. Lalu untuk perdagangan ada multilateral trading system. Kemudian ada juga Bali kompendium gitu. On promoting sustainable investment gitu ya. Itu juga sangat penting untuk investasi berkelanjutan. Dan banyak lagi ya. Yang sudah sepakati di working group dan pertemuan tingkat menteri. Tinggal di-declare besok. Ya dimulikan oleh Presiden Jokowi sebagai chairnya gitu ya. Itu harapannya nih. Kita bagus gitu ya masnya kesepakatannya. Di luar dari esensinya ya masnya. Yang kita sekarang menunggu sebesarannya seperti apa. Ini kan ada informasi gak akan ada foto nih kayaknya nih. Dari pemimpin-pemimpin negara. Seperti yang harusnya ini jadi ciri khas dari KTG20. Sebuah simbol apa mas ini? Ya. Ya. G20 tetap 20. Tetapi kalau Amerika tidak mau foto dengan perwakilan. Dari Rusia. Kita mau apa gitu. Kita belum bisa maksa. Jangan lupa terjadi juga di working group ya. Ada permakilan dari Rusia datang. Lalu tingkat deputi ya. Minister dari Amerika, Eropa, Australia gitu. Menyampaikan bahwa kita keberatan kalau ada sesi foto bersama gitu. Lalu Indonesia bisa maksa apa. Ya. Ya kita berharap sebetulnya kebersamaan itu ditunjukkan di foto. Ya gitu. Di foto. Dan itu sudah terjadi sejak 2008. Tapi ya kali ini kita bersiap juga dengan sebuah realitas. Ketika negara tidak mau foto bersama. Tetapi SSC tetap dapet tadi ya. Siwa KTG20 tetap dipertahankan. Sebagai forum utama kerjasama ekonomi. Itu jauh lebih penting. Daripada foto bersama. Ini gak masalah ya? Gak foto mas? Kalau kita sih tradisinya selalu foto dong. Ya 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 ya. Anak muda gak masak ada foto sih gitu. Masak ada suatu yang dikenang, dilihat. Kalau sudah pulang, oh kita dulu foto-foto bareng nih gitu. Lalu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Oh ternyata sudah ketemu dengan siapa. Sekarang jadi apa kan begitu. Tapi don't expect yang kita tidak bisa paksakan untuk semua negara melakukan. Ya ya ya. Terakhir nih, ada informasi juga Indonesia akan bertemu Presiden Xi Jinping. Bilateral sudah kemarin dengan Joe Biden. Nanti akan dengan Xi Jinping. Kira-kira ini apa nih mas? Untuk hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Iya. Pertemuan bilateral itu penting ya. Untuk memfasilitasi pertemuan negosiasi di G20 ya. Dikati G20 supaya lancar. Hubungannya harmonis. Itu bagian yang penting. Joe Biden sudah bertemu dengan Xi Jinping kemarin. Dan menurut saya itu momen penting banget ya. Jadi istilahnya selama ini kan ada ketegangan yang dipelihara gitu. Antara China dan Amerika Serikat. Lalu dengan pertemuan itu jadi cair. Harusnya kan oh ternyata China tidak ingin menginvasi apa Taiwan. Sudah diberikan jaringan. Itu kan jadi sangat penting dalam negosiasi. Lalu Indonesia dan China. Kan banyak banget ini yang Indonesia harapkan ya. Dari China gitu. Investasi, pendagangan tetap lancar gitu ya. Itu dua hal yang utama yang selalu kita kejar dari hubungan kita dengan China gitu. Memperbarui komitmen gitu ya. Dengan harapan makin luas projek-projek yang bisa di apa. Bisa dikomitmenkan oleh China. Oleh Xi Jinping itu menjadi apa. Menjadi harapan kita bersama. Termasuk ibu kota negara. Masih banyak duit kan. Ini siapa tahu nanti mau naruh duit berarti. Kita lihat bersama. Mas Pur, terima kasih. Kita nonton nanti dari sini sama-sama apa hasilnya dari pertemuan selama dua hari terakhir ini. Terima kasih Mas Pur. Sehat-sehat selalu.